Kisah Sepasang Raja Wali, Jilid 48 Dengan mudah Tek Hoat dapat melompati padar tembok di sekeliling istana Perdana Menteri Su setelah dia tiba di kota Raja pada malam hari berikutnya. Ketika dia tiba di ruangan dalam, dua orang pengawal mementaknya dan menghadangnya dengan pedang di tangan. Aku bukan orang jahat, kalian tentu mengenal putri ini, lekas kalian laporkan kepada Perdana Menteri bahwa aku dan putri ingin menghadap sekarang juga. Dua orang pengawal itu adalah pengawal-pengawal setia dari Perdana Menteri Su. Mereka tentu saja mengenal keadaan dan tahu akan hal yahwal putri Shanti Dewi dari butan ini. Melihat putri itu yang kini menjadi pelarian muncul bersama seorang pemuda di tengah ruangan istana seperti iblis saja, mereka terkejut dan seorang dari mereka cepat berlari dan mengetuk pintu kamar Perdana Menteri Su setelah dia memanggil lima orang pengawal lain untuk mengurung pemuda itu. Perdana Menteri Su terkejut sekali mendengar laporan bahwa putri Shanti Dewi muncul bersama seorang pemuda lihai dan hendak menghadapnya. Cepat dia berpakaian dan keluar dari kamarnya. Ketika melihat Perdana Menteri itu datang, Tek Hoat dan putri Shanti Dewi yang tadinya beristirahat dan duduk di atas bangku, dijaga dari jauh oleh para pengawal, cepat berdiri dan Tek Hoat memberi hormat kepada Perdana Menteri tua itu. Perdana Menteri Su mengangkat tangan kanannya, memandang Shanti Dewi lalu bertanya dengan suara serius dan pandang mata penuh selidik kepada Tek Hoat. Siapakah kau dan bagaimana kau dapat datang bersama putri butan ini di waktu tengah malam di sini? Saya adalah Ang Tek Hoat. Hem, aku sudah pernah mendengar namamu dari putri Milana, kakek bangsawan itu mengangguk-angguk dan memberi isyarat dengan tangannya agar para pengawal mundur dan menjaga dari jauh saja, jangan ikut mendengarkan percakapan mereka. Perdana Menteri Su adalah seorang yang bijaksana dan cerdas sekali. Begitu melihat putri Shanti Dewi dan sikap putri ini, maka dia dapat yakin bahwa pemuda ini bukan orang berbahaya, apalagi setelah dia mendengar namanya, maka tidaklah perlu sekali para pengawal menjaga keselamatannya dan agaknya yang akan disampaikan oleh pemuda ini tentulah hal yang amat penting. Maka dia menyuruh para pengawal mundur. Ceritakan apa kepentingan kalian, kemudian Perdana Menteri itu berkata setelah dia duduk di atas sebuah bangku di depan dua orang muda itu. Saya baru membebaskan putri Shanti Dewi dari tangan Raja Liar Tambolon. Ahak, si keparat itu berani berada di dekat kota Raja? Tek Hoat lalu menceritakan di mana adanya Tambolon dan para pembantunya, yaitu di desa dekat sungai Tacin di selatan kota Raja. Dia minta agar Perdana Menteri Sudi melindungi Shanti Dewi, sedangkan dia sendiri hendak pergi menolong Ceng-Ceng dan topeng setan pula yang masih berada di dalam tangan Hekti Yau Lomo. Hem, tentu saja aku akan membantu Seng Putri ini. Kebetulan sekali siang tadi aku bertemu dengan rombongan utusan dari Kerajaan Butan. Aku akan menyerahkan Seng Putri kepada mereka agar dapat dikawal kembali ke Butan, dan aku akan menghubungi Jenderal Kawagar Raja Liar Tambolon dan bekas para pembantu pemberontak itu dapat dibasmi. Tek Hoat menjadi girang sekali, juga Putri Shanti Dewi Girang bukan main mendengar bahwa rombongan utusan ayahnya yang dipimpin Panglima Pengawal Jain sendiri sudah berada di kota Raja. Tek Hoat lalu memberi hormat kepada Perdana Menteri Sudi mengaturkan terima kasihnya, kemudian dia memberi hormat kepada Shanti Dewi yang cepat dibalas oleh Putri itu. Sejenak mereka berpandangan, dan Tek Hoat berkata dengan suara gemetar, Selamat jalan, Seng Putri. Semoga Tian selalu melindungi Paduka dengan berkah yang berlimpah-limpah sehingga Paduka akan hidup bahagia selalu. Terharu rasa hati Shanti Dewi. Dia sudah tertarik sekali pada pemuda ini sejak pemuda ini menyelamatkan dirinya dari Pangeran Liong Kahai Ong, apalagi setelah mendengar bahwa pemuda inilah yang dahulu menyamar sebagai tukang perahu. Kini lagi-lagi pemuda itu menolongnya dari ancaman mengerikan di tangan tambolon. Pemuda ini dikabarkan jahat sekali, dikabarkan menjadi kaki tangan pemberontak, akan tetapi baginya, pemuda ini amat baik, amat gagah perkasa dan menimbulkan rasa iba di hatinya. Ingin dia menceritakan kepada pemuda ini tentang hal ibu pemuda itu yang pernah dijumpainya pada saat Tang Siok dibertemu dengan Milana, dan ingin dia menceritakan rahasia tentang diri pemuda ini. Akan tetapi dia merasa tidak enak untuk bercerita di depan Perdana Menteri, juga dia masih sangsi apakah rahasia itu setelah dibukannya tidak akan menghancurkan hati pemuda itu. Karena ini maka siang tadi dia selalu meragu dan belum menceritakan apa yang diketahuinya tentang pemuda ini kepada Teg Hoat. Dan sekarang telah terlambat. Kalau dia mengajak pemuda itu bicara empat mata, tentu amat tidak baik dan akan menimbulkan prasangka yang bukan-bukan terhadap Perdana Menteri. Terima kasih, Teg Hoat. Selamanya aku akan selalu ingat bahwa sudah dua kali engkau menyelamatkan aku dari bahaya yang lebih mengerikan daripada maut. Terima kasih. Wajah Teg Hoat berseri sejenak mendengar ini, kemudian dia memandang dengan sinar mata penuh kasih sayang dan kemesraan, namun hanya sekejap saja karena dia lalu membalikkan tubuhnya dan pergi cepat sekali dari istana itu. Sekali berkelebar tubuhnya sudah mencelat keluar dan naik ke atas genteng lalu lenyap. Perdana Menteri Sum menghela nafas panjang. Seorang pemuda yang hebat sekali kepandainya. Dia lalu mengajak Seng Putri Shantidewi untuk menemui istrinya dan memerinya sebuah kamar untuk mengasuh dan memerintahkan sepasukan pengawal untuk menjaga di luar kamar putri itu dengan ketat. Malam itu juga dia mengabarkan kepada Panglima Jayin yang bermalam di sebuah rumah penginapan di Kota Raja. Shantidewi tidak dapat tidur di dalam kamarnya. Wajah Ang Tek Hoat selalu terbayang di depan matanya, terutama sekali wajah pemuda itu pada saat terakhir ketika hendak meninggalkannya. Pandang mata pemuda itu. Tak salahkah dia? Benarkah pemuda itu menolongnya dengan pengorbanan dirinya, sampai hampir tewas ketika melawan para pengawal Liong Kha Iong, didasarkan rasa cinta kasih kepadanya? Ah, tidak mungkin. Tentu karena pemuda itu mulai insyaf akan kesesatannya, setelah dia membantu pemberontak lalu dia insyaf dan bahkan menentang pemberontak, membunuh dalam pemberontak pangeran Liong Kha Iong. Mengapa dia selalu terkenang kepada pemuda itu? Sedangkan dia sama sekali justru tidak tersentuh hatinya ketika pemuda seperti Sumatian Bu menyatakan cinta kasih kepadanya. Dibandingkan dengan Angtek Hoat, tentu saja Sumatian Bu menang jauh. Pemuda itu putra pendekar super sakti, adik kandung putri Milana, cucu Kaisar. Akan tetapi entah bagaimana, dia tidak mempunyai perasaan cinta terhadap pemuda yang amat tampan dan gagah itu, yang dalam pandangannya masih seperti kanak-kanak saja, sungguhpun dia amat suka kepada Sumatian Bu, rasa suka yang lebih mirip perasa suka seorang kakak kepada adiknya. Rasa sayang persaudaraan. Dan tentang cinta kasih terhadap seorang pria, agaknya baru satu kali pernah dia alami, yaitu terhadap Gak Bun Beng. Meskipun kini dia insyaf bahwa tidak mungkin dia dapat berjodoh dengan pendekar setengah tua yang amat menarik hatinya, mengagumkan hatinya dan yang dianggapnya sebagai sebuah puncak di pegunungan Himalaya, tenang dan mendalam seperti lautan, dan yang dapat dipercaya seratus prosen itu. Keinsyafan itu membuat dia mengubur rasa cinta kasih itu karena dia pun maklum bahwa seorang laki-laki sehebat Gak Bun Beng, sekali menjatuhkan cinta kasihnya, yaitu kepada Puteri Milana, selama hidupnya tidak akan dapat mencinta seorang wanita lain, biarpun dia tahu bahwa pendekar besar itu pun amat tertarik kepadanya dan amat mencintanya. Keinsyafan ini membuat cinta kasihnya terhadap Gak Bun Beng menjadi cinta kasih terhadap seorang paman, ayah atau guru yang amat dihormati dan dijunjung tinggi, dan dia hanya mengharapkan pendekar itu akan dapat berkumpul kembali dengan Puteri Milana karena dia akan ikut merasa gembira jika melihat pria perkasa itu berbahagia hidupnya. Sekarang, melihat tek hoat yang pendiam dan kadang-kadang pandai bicara, kadang-kadang buram, kadang-kadang gembira, dia melihat pula adanya sifat-sifat yang mendekati sifat-sifat Gak Bun Beng. Pemuda ini menimbulkan kepercayaan besar dalam hatinya, dan pemuda ini pun membayangkan sebagai sebongkah batu karang yang besar dan kokoh kuat, yang akan dapat merupakan seorang pelindung yang boleh diandalkan. Juga seperti Gak Bun Beng, pemuda ini seolah-olah hidup di dalam alam penderitaan, alam kedukaan dan penyesalan. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Perdana Menteri Su sudah memanggilnya, kemudian mengatakan bahwa Perdana Menteri itu telah melakukan kontak dengan para utusan butan yang dipimpin oleh Panglima Jaiin. Karena engkau masih merupakan seorang pelarian istana, maka untuk mencegah timbulnya keributan, terutama juga untuk mencegah terjadinya pencegatan-pencegatan seperti yang terjadi ketika kau dikawal pasukan jenderal kau, maka sebaiknya kalau engkau menyamar sebagai seorang wanita biasa, Seng Puteri. Demikianlah, tak lama kemudian, dua orang pengawal tua mengantarkan seorang gadis yang cantik sekali namun berpakaian biasa seperti pakaian semua wanita sederhana, rambutnya juga dikunci ke belakang dan dia berjalan keluar dari istana Perdana Menteri melalui pintu belakang. Panglima Jaiin yang menyambutnya di jalan tidak memberi hormat tetapi memandang dengan mencegah bersinar-sinar dan wajah berseri-seri gembira hatinya dapat bertemu dengan puteri junjungannya itu. Kemudian dia yang menggantikan dua orang pengawal itu, mengantarkan Seng Puteri menuju ke sebuah rumah penginapan kecil di mana anak buahnya sudah berkumpul. Para anak buah Panglima pengawal butan ini pun berpakaian seperti orang-orang biasa dan mereka segera bangkit berdiri dan memberi hormat kepada Shanti Dewi ketika puteri yang cantik ini dalam pakaian wanita biasa memasuki rumah penginapan itu diantar oleh Panglima Jaiin yang kelihatan tinggi pegap dan gagah dalam pakaian penyamarannya seperti orang biasa. Dengan sehelai surat dari Perdana Menteri Su di dalam sakunya, Panglima Jaiin dan rombongannya dapat mengawal Seng Puteri mengendarai sebuah kereta keluar dari kota raja tanpa ada yang berani mengganggu dan mulailah Puteri Shanti Dewi yang kini dikawal oleh para pengawalnya sendiri dari butan itu melakukan perjalanan pulang ke butan. Tanpa dapat dicegah lagi, teringat betapa ada akan pulang ke butan dan mungkin tidak akan dapat bertemu dengan orang-orang di dunia timur ini kembali, air matanya menetes-netes di sepanjang kedua pipinya. Dia tidak tahu jelas siapa yang ditangisinya, akan tetapi wajah orang-orang yang selama ini baik sekali kepadanya terbayang semua, terutama sekali wajah Gak Bun Beng, Jen Rai Kau Liang, Puteri Milana, Sumakian Bu dan Sumakian Li, dan terutama sekali wajah Ang Tek Hoat. Hahaha, akhirnya engkau terjatuh pula ke dalam tanganku, Nona Manis. Hahaha Raja Tambolon tertawa gembira ketika dia memondong tubuh ceng-ceng masuk ke ruangan dalam rumah yang dijadikan tempat tinggal. Sementara itu, diikuti oleh si petani Maud Liao Kui, si Suyu Chaye Ucipok, dan lima orang gelo NG Amoli. Nenek ahli sihir Durganini tidak nampak sekali ini karena seperti telah diceritakan di bagian depan, nenek itu berjumpa dengan bekas suaminya, si Tian Hoat Su dan pergi bersama kakek ini dan Teng Sian In yang menjadi murid si Tian Hoat Su. Ceng-ceng kini mengerti bahwa dia telah ditinggalkan oleh Tek Hoat begitu saja. Dia telah ditipu oleh Tek Hoat dan ia dijadikan barang tukaran dengan Shantidewi. Selaka, pikirnya, pemuda itu benar-benar luar biasa jahat dan curangnya. Untuk mendapatkan Shantidewi, pemuda itu telah menyelamatkannya dari tangan Hektiaw Lomo akan tetap pikirannya bukan ditolong untuk dibebaskan, melainkan untuk diserahkan kepada Tambolon sebagai penukar diri Shantidewi. Terjatuh ke tangan pemuda berhati palsu seperti itu, tentu kakak angkatnya itu akan celaka, pikirnya penuh kekhawatiran. Dan dia sendiri, dia baru saja terlepas dari tangan Hektiaw Lomo kini terjatuh ke tangan Tambolon, artinya sama saja dengan terlepas dari mulut harimau terjatuh ke dalam cengkeraman seekor serigala. Tambolon, aku tahu bahwa engkau adalah seorang laki-laki yang berjiwa dan berwatak pengecut. Kalau memang engkau yang suka mengangkat diri menjadi raja, benar-benar seorang yang jantan, hayo kau bebaskan aku dan kita bertanding sampai selaksajurus sampai seorang di antara kita menggeletak mampus ceng-ceng memaki. Hahaha. Dengan susah payah aku mendapatkan dirimu, sampai-sampai aku harus mengorbankan dan kehilangan putri butan yang denok ayu, masa sekarang harus membebaskan kau dan bertanding lagi. Sayang kalau sampai aku harus membunuhmu begitu saja, nona manis, Tambolon tertawa-tawa. Akan tetapi kemudian tiba-tiba sikapnya berubah, wajahnya bengis dan dengan kasar dia mendudukan tubuh ceng-ceng yang masih lemas tertoto itu ke atas kursi di sebelahnya, memegangi pundak darah itu dan membentak. Hayo lekas katakan di mana adanya anak ular naga itu dan serahkan kepadaku. Hem, kiranya untuk itu dia menangkapku dan telah membebaskan Shantidewi, pikir ceng-ceng. Tahulah kini ceng-ceng bahwa dia tidak akan dapat hidup lagi. Seperti juga Hektiaw Lomo, Tambolon ini agaknya berkeras ingin memiliki anak naga dan karena anak naga itu telah dimakannya habis, maka tentu seperti juga Hektiaw Lomo, Raja Liar ini akan membunuhnya dan minum semua darahnya yang telah mengandung hasiap dari anak naga itu. Dia tidak bisa mengharapkan pertolongan lagi. Kedua orang pembantunya yang boleh diandalkan, keduanya sudah tak dapat diharapkannya lagi. Tek Hoat telah menipunya, tak mungkin pemuda ini dapat membantunya. Dan topeng setan masih berada di dalam tahanan Hektiaw Lomo, entah masih hidup atau sudah mati. Tidak ada lagi seorang manusia yang akan mampu menyelamatkannya. Maka dia lalu menjawab, Aku tidak tahu dan kemudian menutup mulut dan matanya, seperti orang sedang bersemedi. Keparat, apakah kau inginku siksa untuk mengaku Tambolon berteriak marah? Ong, ya, saya mendengar bahwa gadis ini menderita luka parah dan kalau dia mencari anak naga itu tentu untuk mengobatinya. Setelah memperoleh anak naga itu dengan demikian susah payah, di mana lagi disimpannya kalau tidak di dalam perutnya? Lihat, wajahnya demikian merah dan sehat, tentu karena khasiat anak naga itu. Tiba-tiba si Syu Chaimaut Ye Uci Pok berkata, Kata-kata Ye Uci Ante ada benarnya dan untuk membuktikannya, tidak ada jalan lain kecuali memeriksa darahnya, kata pula Liao Kui si petani maut. Aha, kalian benar. Tentu telah ditelannya anak naga itu, maka Hek Tiaw Lomo lantas menangkapnya. Aku tahu kebiasaan manusia iblis itu, suka sekali makan daging dan minum darah manusia. Daging gadis manis ini tentu lunak dan darahnya tentu manis apalagi kalau ternyata mengandung khasiat anak naga. Belenggu dia dan bebaskan totokannya. Liao Kui dan Ye Uci Pok cepat membelenggu kaki dan tangan Ceng Ceng dengan tali sutra yang sangat kuat pada kursi yang didudukinya, lalu Liao Kui membebaskan totokan pada pundak darah itu. Tetapi Ceng Ceng tetap menutup mulut dan matanya, seolah-olah tidak merasakan itu semua. Gadis ini memang sedang memusatkan perhatiannya. Sudah beberapa hari semenjak dia minum sari dari anak ular naga itu, dia merasa sesuatu bergerak-gerak aneh di dalam perutnya, gerakan yang disertai hawa amat panas akan tetapi kadang-kadang juga amat dingin. Akan tetapi gerakan-gerakan itu dengan segera menghilang, maka dia melupakannya. Sekarang, kembali perutnya bergerak-gerak dan diam-diam-diam bergidik. Jangan-jangan anak naga yang hanya diminum perasannya itu kini hidup kembali dan bergerak-gerak di dalam perutnya. Makin lama gerakan-gerakan itu makin menghebat dan seolah-olah ada tenaga mukjizat yang hidup di dalam longga perutnya dan yang kini minta jalan keluar. Cheng Cheng menjadi khawatir sekali karena perutnya seperti hendak pecah rasanya, ditekan oleh hawa mukjizat yang berputar-putar di perutnya itu. Maka dia kemudian mengerahkan singkangnya, mengerahkan tenaga dari pusarnya untuk menekan dan menindih tenaga liar mukjizat itu. Akan tetapi betapa heran dan kagetnya ketika hawa liar itu malah menyerbu ke dalam pusarnya, tak terkendalikan lagi, demikian kuatnya bergerak-gerak di dalam pusar hendak menerobos ke atas. Pada saat itu pula, Tambolon sudah mengeluarkan sebatang jarum, hendak menusup pergelangan lengan Cheng Cheng untuk mengeluarkan darah gadis itu dan memeriksanya apakah benar darah gadis itu sudah lain dari biasanya dan telah mengandung khasiat mukjizat dari anak ular naga. Dan Cheng Cheng tidak tahu akan itu semua karena dia sendiri sedang berjuang melawan hawa liar mukjizat yang kini dari dalam rongga perut memasuki pusarnya dan akhirnya dia tidak dapat menahan lagi, membuka saluran dari pusarnya sehingga hawa mukjizat itu kini menjalar di seluruh tubuhnya, membuat tubuhnya terasa panas seperti dibakar dan keringatnya bercucuran membasai seluruh tubuhnya. Sus Tambolon menusukkan jarumnya ke pergelangan lengan Cheng Cheng. Krak jarum itu mendadak patah seperti ditusukan pada baja yang keras. Ah Tambolon terkejut bukan main dan juga kagum karena dia mengira bahwa gadis itu telah menggunakan sinkang yang demikian kuatnya sehingga kulit lengannya mampu mematahkan jarum baja. Keparat, dia melawan. Totok dia agar tidak mampu mengerahkan sinkang katanya kepada Liao Kui. Si petani maut ini selain amat lihat ilmu silat dan senjata pikulannya, juga terkenal sebagai ahli menotok jalan darah yang lihai sekali. Mendengar perintah rajanya, dia lalu menggerakkan tangan kanannya, dua jari yaitu telunjuk dan jari tengahnya menusuk ke arah pundak kini Cheng Cheng, di bagian jalan darah kinceng hiat. Tak! Awdah! Liao Kui terhuyung ke belakang sambil memegangi tangan kanannya. Dua batang jari tangannya seperti akan patah-patah rasanya dan hawa panas yang amat hebat menyerangnya dari pundak gadis itu, membuat seluruh lengan kanannya seperti lumpuh dan kehilangan tenaga. Tentu saja semua orang menjadi terheran-heran melihat keanahan ini. Gadis itu masih duduk di atas kursi dalam keadaan terbelanggu, dan memejamkan matanya, alisnya berkerut, semua tubuhnya mengeluarkan hawa panas. Jelas bahwa gadis itu tidak seperti sedang mengerahkan tenaga, akan tetapi mengapa jarum menjadi patah dan totokan si petani maut menjadi gagal. Pada saat itu ceng-ceng memang sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Telinganya bagai penuh dengan bunyi mengaung-ngaung dan biarpun kedua matanya dipejamkan, namun dia masih melihat warna merah serta darah yang menyilaukan, dan seluruh tubuhnya terasa nyeri semua. Selaka, pikirnya, aku tentu keracunan hebat, akan tetapi pikiran ini hanya seperti kilatan halilintar saja karena segera pikirannya menjadi kosong lagi dan seluruh perhatiannya hanya tertuju pada pergerakan hebat di dalam perutnya, pusarnya, dadanya dan semua tubuhnya, bahkan pergerakan itu sampai terasa keubun-ubun kepalanya. Dia, dia mempunyai ilmu yang mukjijat, ingat, dia gadis beracun liau kuih berkata dan semua orang sudah mencabut senjatanya. Biar aku menotoknya dengan poan koan pi teriak Ye Ucipok dan cepat dia telah menggerakkan senjata pensil baja itu ke arah punggung dan tengkuk ceng-ceng. Cus-cus, krek-krek. Ay Ye Ucipok meloncat ke belakang, tubuhnya tergetar dan kedua buah senjata pensil itu patah menjadi empat potong. Ilmu seluman. Biar kita keluarkan darahnya dan kita tampung berkata tambolon. Cepat ambilkan panci. Seng Lanci, orang pertama dari Laun Gomoli, sudah cepat lari dan minta sebuah panci kepada anak buah tambolon, kemudian dia datang lagi dan bersama empat orang saudaranya dia pun sudah mencabut pedang-pedang samurai mereka. Tambolon sudah mencabut pedangnya. Dengan gerakan tangkas dia sudah menerjang ke depan, menusukan pedangnya ke arah leher ceng-ceng karena leher itu tentu akan mengalirkan semua darah segar dari tubuh darah itu yang akan ditadahi dengan panci. Dia akan menyembelih gadis itu di atas kursinya dalam keadaan terbelenggu. Pada saat itu, ceng-ceng sudah berada dalam keadaan puncak dari getaran hawa mukjijat yang menguasai seluruh tubuhnya. Dia sudah menahan-nahan diri agar tidak muntah karena keadaannya itu membuat dia merasa muat dan ingin muntah. Namun pada saat pedang tambolon bergerak, dia sudah tidak dapat bertahan lagi, merasa seolah-olah nyawanya dicabut melalui mulutnya, maka darah yang merasa bahwa dia tentu mati pada saat itu, padahal sakit hatinya belum terbalas, pemuda laknat itu belum terdapat olehnya, rasa penasaran membuat dia menjerit sekuatnya. Lengking yang amat hebat keluar dari tenggorokannya, dibarengi dengan gerakan tubuhnya yang seolah-olah hendak meronta dan melawan maut yang disangka hendak merenggut nyawanya. A-a-a-i-ih Lengking ini diikuti dengan keluarnya darah menghitam bergumpal-gumpal yang dimuntahkan oleh mulut ceng-ceng, akan tetapi hebatnya, pada saat dia menggerakkan tubuhnya, kaki tangannya bergerak dan semua tali sutra kokoh kuat yang membelanggunya putus semua. Bukan itu saja, dari dua tangannya yang bergerak kalang kabut itu keluar hawa mukjijat yang luar biasa dasyatnya sehingga tambolon yang sedang menusukan pedangnya, kena digempur hawa mukjijat ini sehingga dia terlempar ke belakang. Tidak terkecuali si petani maut dan si suyucai maut, bersama Longgo Moli yang memegang samurai, terdorong oleh hawa mukjijat dari gerakan kedua dengan tangan ceng-ceng sehingga mereka itu terlempar ke belakang dan terbanting ke atas lantai dengan keras. Ceng-ceng membuka matanya, merasa betapa dada dan perutnya lega bukan main setelah dia memuntahkan darah bergumpal-gumpal itu. Melihat betapa gerakan-gerakannya dapat mematahkan belenggu dan merobohkan delapan orang itu, dia sendiri terheran dan terkejut, akan tetapi kecerdasannya mengingatkan bahwa diakini memperoleh kesempatan baik sekali. Cepat dia meloncat keluar dan melarikan diri di dalam kegelapan malam. Tidak lama kemudian, setelah sadar dari keterkejutan yang hebat, Tambolon dan para pembantunya meloncat bangun, kemudian sambil berteriak-teriak mereka melakukan pengejaran, diikuti oleh anak buah mereka. Akan tetapi ceng-ceng telah lenyap dan selain Tambolon sendiri, juga para pembantunya masih terkejut dan cari menyaksikan kehebatan gadis itu. Ceng-ceng sendiri juga terheran-heran. Dia tidak tahu mengapa bisa terjadi seperti itu, akan tetapi karena dia seorang gadis yang memiliki kecerdasan, dia teringat dan menduga bahwa tentu semua itu adalah khasiat darah anak ular naga yang telah diminumnya. Agaknya baru sekarang khasiat anak ular naga itu memperlihatkan diri, dan hasilnya memang hebat. Hanya dia masih belum mengerti benar keadaannya dan sayang bahwa topeng setan tidak berada di situ, karena kalau ada, tentu pembantunya yang serba bisa itu akan dapat memberi keterangan. Memang dugaan ceng-ceng tidak keliru, semua itu adalah khasiat dari darah anak ular naga dan darah-darah hitam bergumpal-gumpal yang keluar dari mulutnya itu adalah dari racun-racun yang dahulu dilatih dan berada di tubuhnya. Hawa mukjijak itu adalah hawa yang dibangkitkan oleh darah anak ular itu. Seluruh tubuh ceng-ceng masih gemetar. Ketika dia menyelinap di antara pohon-pohon, mendadak dua orang anak buah tambolon muncul dan hampir bertumbukan dengan dia di tempat gelap. Mereka sama-sama kaget, tetapi dua orang anak buah raja tambolon itu telah mengenalnya dan cepat mereka mengangkat gelolok mereka untuk menyerang sambil berteriak-teriak memanggil teman-teman mereka. Ceng-ceng yang masih merasa gemetar tubuhnya dan dikuasai oleh hawa yang bergerak-gerak, merasa lemas dan tidak bersemangat untuk melayani mereka. Setelah mengelak, dia lalu teringat akan senjatanya yang ampuh, yaitu ludahnya. Cuh. Cuh dua kali dia meludah dan tepat mengenai muka dua orang lawan itu. Akan tetapi ceng-ceng menjadi kaget dan bingung karena dua orang yang terkenal ludah beracunnya itu sama sekali tidak keroboh, bahkan menyumpah-nyumpah marah dan menyerangnya lebih ganas lagi. Dan karena teriakan mereka tadi, kini muncul lagi dua orang lain yang segera mengetungnya. Celaka, pikirnya. Kalau sampai tambolon dan para pembantunya datang, dia tentu celaka. Minggir teriaknya dan kaki tangannya bergerak menyerang. Gerakannya kacau karena ceng-ceng merasa betapa tenaganya sendiri lenyap ditelan oleh hawa yang masih bergerak-gerak itu seolah-olah dia tidak mampu lagi menguasai kaki tangannya. Akan tetapi, begitu kedua tangannya bergerak mendorong ke depan dan kanan-kiri, empat orang itu memekik ngeri, terlempar dan senjata mereka terpental, terbanting dan tidak bangun lagi karena mereka lewas seketika. Ceng-ceng mendengar datangnya banyak kaki orang, maka cepat dia membalikan tubuhnya dan lari dari situ. Begitu dia meloncat, hampir dia berteriak kaget karena loncatannya kini seperti terbang saja. Sekali meloncat, dia sudah melayang ke atas hampir menabrak pohon. Tubuhnya begitu ringan dan loncatannya begitu kuat sehingga dia tidak dapat menguasai lagi tubuhnya. Beruk, dia terbanting ke atas tanah seperti seekor burung sedang belajar terbang. Akan tetapi Ceng-ceng merangkak bangun dan lari lagi, sekali ini dia berhati-hati karena dia mulai maklum bahwa di dalam tubuhnya terdapat tenaga mukjizat yang liar dan tidak dapat dikendalikan sehingga jika dia salah menggunakannya, dia tidak mampu lagi mengatur keseimbangan dirinya. Akhirnya dia dapat meninggalkan tempat itu dan tidak mendengar lagi suara para pengejarnya. Tadinya dia berniat untuk mengejar Tek Hoat dan menolong Shanti Dewi, akan tetapi dia tidak tahu kemana perginya pemuda berhati palsu itu, maka dia lalu memutuskan untuk kembali saja mencari dan menolong topeng setan. Akan tetapi tiba-tiba kepalanya terasa pening bukan main dan tanpa dapat dicegahnya lagi tubuhnya terguling. Karena gelap, dia tidak tahu bahwa dia terguling ke dalam sebuah jurang. Untung baginya bahwa jurang itu tidak terlalu dalam, dan bahwa di luar kesadarannya, tubuhnya seperti balon karat terisi penuh hawa yang penuh, maka biarpun dia pingsan, ketika terguling-guling ke dalam jurang itu tubuhnya sama sekali tidak terluka, terlindung oleh hawa mukjijat itu. Kalian pengecut-pengecut hinagina, manusia-manusia busuk yang tak tahu malu maki-makian itu terdengar dari dalam sebuah kamar tahanan yang sangat kuat, berdinding tebal dan berpintu besi. Kalau kalian berani mengganggu seujung rambut saja dari ceng-ceng, aku bersumpah akan menghancurkan kepala kalian satu demi satu. Yang memaki-maki ini adalah topeng setan. Dapat dibayangkan betapa risau hatinya kalau dia mengingat akan nasib ceng-ceng yang telah terjatuh ke dalam tangan Hek Tiaw Lomo. Kalau saja anak ular naga itu belum diminum darahnya oleh ceng-ceng, masih ada harapan bagi darah itu untuk lolos dengan selamat. Akan tetapi, darah anak ular itu telah diminum ceng-ceng dan dia tahu bahwa Hek Tiaw Lomo manusia iblis itu amat membutuhkan darah itu. Dia tahu bahwa Hek Tiaw Lomo tidak akan ragu-ragu lagi untuk makan daging dan minum darah ceng-ceng untuk memperoleh hasiak darah anak ular naga itu. Membayangkan ini, hatinya merasa ngeri dan dia berteriak-teriak dan memaki-maki. Hek Tiaw Lomo, pencuri busuk, keparat keji dan curang. Hayo kau tandingi aku, satu lawan satu, jangan mengandalkan orang banyak selagi aku terluka dan jangan kau berani mengganggu ceng-ceng. Karena topeng setan selalu meronta dan memaki, maka ketika dia roboh tadi, dia lalu dibelenggu di dalam kamar tahanan ini dan keadaannya mengerikan sekali. Pundak kirinya yang buntung itu masih mengeluarkan darah, buktinya bajunya di bagian pundak itu masih basah dan merah. Kedua kakinya, demikian pula tangan kanannya, sudah dibelenggu dengan belenggu baja yang amat kuat dan diikatkan pada tiang-tiang di sudut kamar sehingga tubuhnya tergantung menelungkup, terapung kurang lebih dua kaki dari lantai. Tentu saja dia berada dalam keadaan tersiksa. Hanya satu hal yang tidak berani dilakukan oleh para anak buah pulau neraka atau anak buah Hek Tiaw Lomo, yaitu membuka topengnya. Hal ini adalah karena pesan dari Mausiaw Moli sendiri yang memenuhi permintaan sumakian bu. Sampai kini, para anak buah itu tidak berani membuka topeng buruk itu, akan tetapi karena topeng setan selalu memaki-maki Hek Tiaw Lomo, menantang-nantang dan berteriak-teriak sepanjang malam, para anak buah yang terdiri dari orang berwatak keras dan berhati kejam itu menjadi marah dan benci sekali. Mulailah mereka mencambuki tubuh yang sudah tergantung menelungkup itu. Melihat topeng setan tidak mempedulikan siksaan ini dan tidak menghentikan maki-makiannya seperti yang diperintahkan oleh para penjaga, para anak buah Hek Tiaw Lomo menjadi makin marah. Mereka kini tidak hanya mencambuki, juga menyirami dengan air, menggunakan pentungan untuk mengebuki punggung dan pinggulnya sehingga terdengar suara bakbuk-bakbuk di samping meledaknya pecut. Hebatnya, semua cambukan dan gebukan itu seolah-olah tidak terasa oleh topeng setan yang masih menantang-nantang. Karena dia maklum bahwa dalam keadaan seperti itu dia sama sekali tidak berdaya, sedangkan ceng-ceng terancam bencana hebat, maka topeng setan melampiaskan kekhawatiran dan kemarahannya dengan berteriak-teriak dan memaki-maki untuk memancing kemarahan Hek Tiaw Lomo dan agar perhatian mereka semua tidak hanya tercurah kepada ceng-ceng yang tidak diketahuinya bagaimana nasibnya itu. Topeng setan tidak tahu pula akan apa yang terjadi malam tadi, hanya mendengar teriakan kebakaran. Kini, setelah malam lewat, sikap para anak buah Hek Tiaw Lomo lebih kejam lagi. Muncul di situ Hek Tiaw Lomo yang wajahnya muram dan keruh. Iblis laknat Hek Tiaw Lomo, kalau kau berani, hayo kau lawan aku, laki-laki sama laki-laki, jangan mengganggu wanita. Ataukah kau sudah demikian pengecut tidak berani melawan seorang laki-laki yang sudah cacat dan terluka? Hahaha, betapa hinaeng kau topeng setan memaki-maki dan merontah-rontah sehingga belenggu-belenggu tangan dan kedua kakinya mengeluarkan bunyi berkerontangan. Siksa dia, akan tetapi jangan bunuh dulu. Siksa dia sampai dia minta-minta ampun kepada kubentak Hek Tiaw Lomo yang berwajah keruh itu, lalu meninggalkan kamar tahanan topeng setan. Dia datang hanya untuk memeriksa apakah topeng setan masih berada di situ dan sekali pandang saja Tidak tahulah dia bahwa topeng setan tak ada sangkut pautnya dengan terbebasnya ceng-ceng dan larinya semakian bu. Akan tetapi dia sudah berpesan kepada semua anak buahnya agar topeng setan tidak tahu akan peristiwa lolosnya ceng-ceng malam tadi. Mendengar perintah dari kepala mereka, tentu saja para penjaga itu menjadi girang sekali. Mereka memang ingin melampiaskan kemendongkolan dan kemarahan mereka. Seorang di antara mereka yang mempunyai banyak akal mencari ker-ker penyiksaan yang paling sadis, segera mengusulkan untuk mencari batu besar dan menindihkan batu itu di atas punggung topeng setan agar orang ini remuk punggungnya kalau tidak cepat-cepat minta ampun. Semua orang setuju dan enam orang di antara mereka lalu keluar dan menggotong sebongkah batu besar yang beratnya tentu lebih dari 300 kati. Batu besar itu mereka pergunakan untuk menindih punggung topeng setan sampai melengkung ke bawah ketika punggungnya ditindih batu seberat itu, akan tetapi dia mengerahkan tenaganya, pinggulnya digerakkan secara tiba-tiba dan batu besar itu terlempar mencelak dari atas punggungnya, hampir menimpa seorang di antara mereka yang cepat meloncat ke samping sehingga hanya sebuah bangku kayu saja yang hancur berkeping-keping tertimpa batu itu. Ambil yang lebih berat lagi teriak seorang di antara mereka. Kini enam orang itu menggotong sebongkah batu yang lebih besar. Mereka berenam adalah anggota-anggota pulau neraka yang lia dan bertenaga besar dan batu yang mereka gotong itu tentu lebih dari 500 kati beratnya. Dengan beramai-ramai mereka kini mengangkat batu besar itu dan menindihkannya ke atas punggung topeng setan. Wajah belasan orang yang sudah biasa dengan segala macam kekejaman itu kelihatan puas ketika melihat betapa perut topeng setan hampir menyentuh lantai dan terdengar keluhan dari mulut di balik topeng itu ketika batu besar menghimpitnya dari atas. Tangan yang tinggal sebelah itu menegang tertahan belenggunya, demikian pula kedua kakinya. Akan tetapi sedikit pun tidak ada kata-kata rintihan atau permintaan ampun dari mulut topeng setan. Dia kembali mengerahkan mengerahkan tenaga dari pusarnya. Memang tidak mudah karena selain dia masih menderita karena luka di pundaknya yang buntung, juga dalam keadaan tergantung menelungkup itu, dia harus pula menggunakan tenaganya untuk menahan agar kaki tangannya tidak terluka atau patah tulangnya. Dan dia sudah tergantung seperti itu selama satu malam suntuk. Hai, setelah beberapa kali mencoba tanpa hasil dan dicertawakan oleh para penjaga, mendadak topeng setan mengeluarkan seruan ini dan kembali pinggulnya bergerak mengerahkan tenaga dan batu sebesar kerbau yang amat berat itu segera terlempar dari punggungnya. Awas, minggir mereka berteriak akan tetapi tetap saja seorang di antara mereka kena tertimpas sehingga terlempar dan terguling-guling dan mengalami luka-luka parah. Hal ini tentu saja membuat para penjaga itu menjadi makin marah dan penasaran saja. Kalau tidak ada larangan dari kepala mereka, tentu mereka sudah menghujankan senjata untuk membunuh orang yang keras hati dan keras kepala ini. Kembali mereka menghujankan cambuknya dan gebukan sampai tangan mereka sendiri lecet-lecet. Namun topeng setan yang juga mengalami rasa puas sudah dapat membuat marah Hek Tiaw Lomo dan kaki tangannya makin mengejek dan menantang-nantang. Karena dalam keadaan tidak berdaya dan tidak tahu apa yang terjadi dengan ceng-ceng, maka sedikitnya dia sudah merasa puas dengan dapat membuat hati mereka tidak senang, dan tadi melihat kekeruhan wajah Hek Tiaw Lomo timbul harapan di dalam hatinya. Kalau wajah ketua pulau neraka itu keruh, berarti telah terjadi hal yang tidak menyenangkan hatinya dan hal ini tentu ada hubungannya dengan ceng-ceng. Apakah gadis itu dapat menyelamatkan dirinya? Atau setidaknya dapat mengakali Hek Tiaw Lomo sehingga untuk sementara dapat terbebas dari ancaman maut? Dan dia melihat adanya sumatian bu di tempat ini. Akan janggal dan tidak masuk akalah kalau putra pendekar super sakti itu membiarkan saja ceng-ceng dibunuh. Ahaha, dia masih dapat mengharapkan pemuda tampan itu. Harapan-harapan ini membuat hatinya menjadi besar dan dia menantang-nantang lebih berani lagi. Hek, Hek Tiaw Lomo, jangan lari kau. Hayo kau keroyoklah aku dengan semua anak buahmu. Aku akan mematahkan batang leher kalian satu demi satu. Kini para penjaga sudah tak dapat menahan kemarahannya lagi. Tidak peduli apakah akibatnya tawanan ini akan mampus, mereka segera mendorong sebongkah batu penggilingan tau yang besar sekali. Batu penggilingan tau ini beratnya ada seribu kati. Saking beratnya, mereka tidak mampu menggotongnya dan hanya dapat mendorong batu yang bentuknya bundar itu. Kemudian dengan pengerahan tenaga belasan orang, mereka dapat mengangkat gilingan tau itu dan menindihkannya ke atas panggung topeng setan. Sekali ini topeng setan tak mampu berkutik lagi. Kedua kakinya tergantung, demikian tangan kanannya, badannya terayun dan ditindih batu sebesar dan seberat itu. Dia merasa seolah-olah kedua kaki dan sebelah tangannya akan copot pergelangannya. Napasnya sesak dan keringatnya bertetesan satu-satu dan besar-besar. Semua orang bersorak dan tertawa-tawa, ada yang menjambak rambutnya dan berkata, hayo kau gebrakan lagi pantatmu yang lihai itu agar batu ini terlempar. Lihat, dia sudah pempas empis mau mampus. Hati-hati, kawan, jangan sampai dia benar-benar mampus. Tidak, kalau dia sudah sekarat mau mampus kita gulingkan batu ini dari punggungnya. Paling-paling tulang punggungnya remuk, hahaha. Dapat dibayangkan betapa hebat siksaan ini terasa oleh topeng setan. Menahan agar tulang-tulang kaki dan tangannya tidak copot saja sudah hamat sukarnya, apalagi melemparkan batu seberat itu dari punggung dengan hanya tenaga gerakan pinggul. Peluh mengucur keluar dengan derasnya dan dia hampir putus asa. Punggungnya terasa seperti akan patah. Sendi-sendi tulangnya seperti mau copot semua. Terutama sekali sendi pergelangan kedua kaki dan tangan kanannya, tak mungkin dapat bertahan lama. Akan tetapi, dia tidak boleh putus asa. Dia harus tetap hidup untuk dapat menyelamatkan dan melindungi ceng-ceng. Otot-otot di tubuhnya mengeras, dia ingin bertahan dengan tenaga dalamnya. Dia harus membuat tubuhnya menegang dengan pengerahan sinkang, menegang kaku seperti batu. Karena kalau sedikit saja mengendur, tentu tulang kaki, tangan atau punggungnya akan patah. mengeluh dan minta ampun? Pantangan besar bagi seorang gagah. Lebih baik mati dengan tubuh gepeng dan tulang remuk daripada harus minta ampun. Dia maklum bahwa nyawanya tergantung kepada selembar rambut. Sedang nyawanya sendiri terancam, mana bisa menolong ceng-ceng. Kiranya tidak ada orang di dunia ini yang akan mau dan yang dapat menolongnya dalam keadaan seperti itu. akan tetapi ada. Yaitu gurunya. Akan tetapi gurunya itu tidak pernah mencampuri urusan dunia. Dalam keadaan menghadapi maut itu, topeng setan teringat akan gurunya, manusia yang memiliki kepandayan tidak lumrah manusia itu. Kalau saja dia sepandai gurunya, dalam keadaan seperti ini pun tentu akan dapat membebaskan diri, akan dengan mudah melemparkan batu seberat ini. Mengapa dia tidak bisa sehebat gurunya? Padahal gurunya itu pun hanya seorang manusia yang buntung sebelah lengannya. Tiba-tiba topeng setan teringat akan sesuatu, teringat akan pesan gurunya dahulu. Pelajaran yang diberikan kepadanya di waktu itu, pesan gurunya di waktu itu, sebelum ini memang tak pernah diperhatikannya. Akan tetapi setelah sebelah lengannya buntung, setelah dia terhimpit dan terancam maut, tiba-tiba dia teringat akan semua itu. Gurunya pernah berkata kepadanya bahwa kini gurunya menemukan seorang ahli waris yang tepat dan cocok sekali, yaitu dirinya sendiri, sehingga ilmu rahasia perguruan yang dirahasiakan itu tidak akan musnah. Ilmu rahasia ini tidak dikenal oleh seluruh tokoh persilatan di dunia, muridku, demikian kata gurunya. akan tetapi kiranya jarang ada ilmu silat dan ilmu menghimpun tenaga Sinkang yang akan mampu menandingi ilmu rahasia kita ini. Ilmu ini telah ribuan tahun terpendam dan baru setelah tiba di tanganku, ku pelajari dan ku sempurnakan. Bahkan aku belum pernah mempergunakan ilmu ini saking hebatnya, dan karena aku memang tidak pernah bermusuhan dengan siapapun. Ilmu ini ku namakan ilmu Sin Leong Hockte, naga sakti mendekam di atas tanah. Engkau lah yang menjadi ahli waris ilmu rahasia ini, muridku, setelah berkata demikian, gurunya mengajarkan teori ilmu yang sakti itu. Dahulu, dia merasa heran dan tidak mengerti, biarpun dia tidak berani membantah gurunya, mengapa gurunya mengajarkan ilmu itu kepadanya. Ilmu Sin Leong Hockte itu adalah ilmu mukjijat yang hanya tepat dipelajari oleh orang yang lengannya buntung sebelah itu pun harus lengan kanan yang masih tinggal seperti keadaan gurunya yang lengannya hanya sebelah kanan itu. Akan tetapi gurunya tetap saja mengajarkannya kepadanya. Hal ini sekarang membuat dia makin tunduk dan kagum kepada suhunya yang ternyata selain memiliki kesaktian hebat, juga agaknya telah dapat mengetahui bahwa dia akhirnya pun akan menjadi buntung lengan kirinya seperti gurunya. Dahulu, biarpun dia sudah hafal akan teori-nya, dia mengalami kesukaran hebat ketika melatihnya. Ilmu Sinlyong Hokte itu, sesuai dengan namanya, harus dilatih dengan tubuh menelungkup di atas tanah, seperti naga mendekam. Dan ketika berlatih, tubuh harus kejang dan kaku dari awal sampai akhirnya. Latihan yang amat hebat, karena membuat tubuh seluruhnya kejangkaku itu bukan dalam waktu pendek, karena latihan itu memakan waktu sampai setengah hari. Berbahayanya, ketika sedang melatih sin kang berdasarkan ilmu itu, tubuh sedikit pun tidak boleh mengendur, karena selagi mengerahkan sin kang seperti yang diajarkan dalam ilmu tadi, sedikit saja tubuh mengendur, orang yang melatihnya akan dapat menjadi lumpuh kaki tangannya untuk selama hidupnya. Inilah yang amat sukar sehingga sampai dia meninggalkan gurunya, dia belum juga dapat menguasai ilmu itu. Selalu yang menjadi penghalang daulu adalah adanya lengan kirinya. Gurunya sudah berkali-kali menganjurkan agar dalam latihan ilmu itu, dia melupakan lengan kirinya. Akan tetapi mana mungkin? Karena itu dia belum juga berhasil. Topeng setan melamun mengenangkan masa lalu itu sambil terus menegangkan tubuhnya untuk menahan gilingan tau yang amat berat dan menindis tubuhnya itu. Dan pada saat itu dia sadar. Bukankah keadaannya pada saat itu sangat cocok untuk melatih dan menyempurnakan ilmu Sin Liong Hockte yang sampai saat ini belum dapat dikuasainya itu? Sekarang tubuhnya juga menelungkup dalam keadaan kaku menegang seluruhnya, biarpun tidak menelungkup di atas lantai. Yang penting dia pun dalam keadaan tegang terus tubuhnya, karena kalau tidak mengendur sedikit saja tulang punggungnya bisa patah. Bagus sekali, semua persyaratan terpenting dari kera melatih ilmu ini telah terpenuhi. Lengannya tinggal yang kanan saja sehingga lengan kiri yang selalu mengganggu penyaluran tenaga itu tidak ada lagi dan dia harus menelungkup dengan tubuh kaku menegang terus. Namun, tadi para penyiksaannya ini selalu mengganti penyiksaannya. Bagaimana kalau sebelum dia dapat menguasai Sin Leong Hock Te kemudian mereka menurunkan batu gilingan itu? Bisa celaka dia karena latihannya jadi terganggu dan setengah matang. Jangan-jangan dia bisa menjadi lumpuh kaki tangannya. Terlalu berbahaya untuk menyempurnakan ilmu seperti itu dalam keadaan di tangan musuh seperti ini. Akan tetapi dia tidak melihat jalan lain dan teringat ini tanpa disadarinya topeng setan mengeluh. Hahaha, mulai terasa sekarang, ya? Hayo kau lekas minta ampun kepada kami, baru kami akan menurunkan batu ini agar kau tidak sampai mampus seorang di antara mereka mengejek. Bentakan yang disertai lecutan cambuk ke arah mukanya ini mendatangkan akal kepada topeng setan. Kalian anjing-anjing rendah. Siapa tidak kuat menahan? Uh, batu jahanam ini, uh, topeng setan berpura-pura kepayahan. Mari kita bertaruh bahwa aku akan kuat menahannya sampai sebatang lilin putih bernyala habis. Hahaha, sebatang lilin dapat bernyala sampai 3-4 jam. Mana kau akan kuat bertahan? Memang inilah yang dikehendaki oleh topeng setan. Dia membutuhkan waktu berlatih kurang lebih 3-4 jam. Berani atau tidak bertaruh? Kalau aku dapat bertahan sampai lilin itu padam, kalian menurunkan batu ini dan selanjutnya jangan kalian mengganggu ku, biarkan Hek Tiaw Lomo sendiri yang berhadapan dengan aku. Kalau aku tidak kuat bertahan, kalian boleh, boleh menanggalkan topengku. Tentu saja taruhan ini tidak usah dipikir panjang dua kali oleh mereka. Taruhan itu sama sekali tidak merugikan mereka dan memang mereka ingin sekali melihat bagaimana macamnya orang yang mempunyai kekuatan dan daya tahan sedemikian hebatnya. Seorang lalu berlari cepat mencari lilin dan menyalakan lilin itu di situ. Topeng setan sudah mulai dengan latihannya, hatinya lapang karena dia yakin bahwa latihannya tidak akan diganggu. Dia berlaku nekat dan memang tidak ada jalan lain baginya. Dia harus berhasil dengan latihannya atau jika dia gagal, biarlah dia mati terhimpit batu itu. Peluhnya makin bertetesan dari seluruh tubuhnya. Tubuhnya menjadi keras dan kejang seperti sebatang pohon kering atau lebih lagi, seperti tiang baja. Dengan menurutkan teori yang sudah dihafalnya tentang latihan Sin Liong Hockte, dia mulai mengerahkan Sinkang yang berputar di pusarnya, hawa Sinkang ini bergerak perlahan-lahan, mula-mula didorong ke bawah menembus semua jalan darah sampai ke ujung kedua kakinya, terasa sampai ke jari-jari kakinya. Lalu perlahan-lahan naik ke atas, ke dada dan ketika tiba di pundak, tenaga itu bergabung dan tersalur ke samping kanan saja karena lengan kirinya sudah tidak ada. Inilah sukarnya bagi dia ketika dahulu latihan ilmu mukjijat ini ketika kedua lengannya masih utuh. Ketika lengannya masih lengkap, tenaga atau hawa Sinkang yang merayap ke atas itu selalu sebagian menyeleweng ke lengan kiri, sukar sekali untuk dipusatkan ke lengan kanan. Padahal di dalam ilmu ini, kalau tenaga sakti Sin Leong Hockte sudah sempurna, inti tenaga sakti ini dipergunakan dalam ilmu silat tangan kosong yang khusus diciptakan untuk seorang berlengan buntung sebelah, dengan tenaga sakti ini sebagai dasar, yaitu ilmu silat tangan kosong Sin Leong Chiang Hoat. Ilmu silat tangan kosong naga sakti, lengan tunggal ini bergerak sebagai kepala naga, sedangkan kaki bergerak sebagai cakar naga. Walaupun memakan waktu yang cukup lama, akhirnya hawa sakti itu dapat juga memblok dan berputar pada lengan kanannya. kini tinggal tingkat terakhir dari latihan itu, tingkat yang paling sukar dan berbahaya, yaitu menyalurkan hawa itu ke dalam kepala. Amat sukar dan berbahaya sekali untuk menembus terbuka jalan darah di ubun-ubun kepala, harus dilakukan dengan amat teliti, hati-hati dan dengan pencurahan seluruh perhatian dan penyerahan lahir batin. Para penjaga sudah mulai tertawa-tawa karena lilin itu sudah terbakar selama hampir tiga jam, tinggal sedikit lagi dan topeng setan sudah kelihatan amat lelah kehabisan tenaga, kehabisan keringat dan napasnya mulai terengah-engah. Topeng setan sadar akan hal ini. Hampir dia tidak kuat bertahan lagi, hampir menyerah. Tenaganya telah terkuras habis, berjam-jam terus-menerus mengerahkan tenaga agar tubuhnya meregang dan menegang kaku, sedangkan untuk dapat menerobos jalan darah di ubun-ubun dan bukanlah hal yang mudah membutuhkan pengerahan tenaga Sinkang yang terpusat. Mana dia kuat dan mampu? Dia berbeda dengan gurunya dan dia masih terluka hebat. Hahaha, lilinnya sudah hampir padam dan engkau pun sudah hampir padam seorang penjaga mengejeknya. Wah-wah, mampus kau sekali ini, topeng setan. Apakah lebih baik kau menyerah saja, biar ku buka topengmu dan kami turunkan batu ini? Hehehe, dia sudah tidak mampu menjawab. Dia sudah sekarat. Para penjaga yang wataknya kejam itu memperolok-oloknya dengan bermacam-macam kata-kata mengejek dan semua ini bahkan menimbulkan kembali semangat topeng setan yang tadinya sudah hampir tenggelam. Bernyala kembali api perlawanannya yang tadi sudah hampir padam. Dia menggeleng kepala tanda belum menyerah, kemudian dia mengerahkan seluruh tenaganya. Tidak, dia harus nekat sampai denyut darah terakhir. Dia tidak akan menyerah sampai mati. Dengan otak membayangkan keselamatan ceng-ceng dia memusatkan tenaga yang menjadi besar kembali terdorong oleh kebulatan tekadnya, berusaha menjebol jalan darah ke ubun-ubun sebagai tingkat terakhir dari latihan dan penguasaan ilmu mukjijat sin leong hok te hanya tinggal sedikit lagi. Dia sudah merasa betapa hawa sakti membubung ke atas, kepalanya sudah tergetar dan terasa panas. Tapi bukan main sukarnya dan kalau pada waktu itu para penjaga menurunkan batu itu, hal ini bahkan akan mencelakakannya. Tenaganya sudah habis. Dia tidak kuat menembus bagian tipis yang sedikit lagi itu. seolah-olah terasa sudah olehnya tirai tipis yang sudah disentuhnya. Kalau masih ada tenaganya, mendorong sedikit saja tentu sudah akan dapat menerobos tirai itu. Akan tetapi tenaganya sudah habis. Wah, dia memang keras kepala. Manusia ini menjemukan sekali teriak seorang penjaga. Biarku hajar kepalanya agar tahu rasa dia penjaga lain yang memegang cambuk berteriak. Tar-tar-tar. Jalan darah ke ubun-ubun itu tertembus secara tiba-tiba dan tidak disengaja. Pada saat dia sedang bersetegang untuk menembus tirai tipis yang tinggal sedikit itu, secara tiba-tiba cambuk melecut mengenai ubun-ubunnya dan sentakan kaget ini membantunya sehingga merupakan bantuan yang tak tersangka-sangka pada saat yang kritis itu. Dia berhasil. Hampir Topeng setan tidak dapat mempercayai sendiri apa yang dirasakannya pada saat tirai tipis itu tertembus oleh hawa saktinya dan semua jalan darah telah terbuka, seluruh hawa sakti di tubuhnya telah meluncur dengan lancar dan cepatnya. Tubuhnya kini terasa nyaman, kepalanya terasa ringan, otaknya menjadi terang dan sepasang matanya mengeluarkan cahaya mencorong menggiriskan, seperti matu naga sakti, seperti matu suhunya. beban berat yang menindi punggungnya tidak terasa lagi olehnya, yang terasa hanyalah hawa penuh yang berputar-putar cepat sekali di seluruh tubuhnya, seolah-olah seekor naga sakti melayang-layang berputaran di angkasa mencari korban. Para penjaga yang tidak sadar akan perubahan ini masih mengejek, bahkan si pemegang camuk kini mengayun camuknya dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk melecup kepala yang menelungkup itu. Tar, berol, aduh, bukan main hebatnya akibat dari lecutan ini, seolah-olah lecutan yang membuka bendungan besar tenaga sakti yang kini datang membanjir dengan hebatnya. Naga sakti yang melayang-layang itu seperti memperoleh mangsa oleh lecutan itu. Tenaga mukjijat yang berputaran di tubuh topeng setan itu bergerak melawan ketika melecut, dan akibatnya, si pemegang camuk itu roboh dan mati seketika dengan tubuh membiru karena semua urat-uratnya tergetar pecah-pecah oleh tenaganya sendiri yang membalik dengan kuatnya. Batu penggilingan tau yang mendidih punggung itu mencelat seperti dilontarkan, menghantam dua orang penjaga yang menjadi remut badannya dan masih terus menerjang dinding batu sehingga ambrol dan berlubang besar. belenggu tangan kanan dan kedua kaki yang terbuat dari baja tebal itu patah-patah semua dan jatuh berkeron tangan di atas lantai. Kini topeng setan berdiri di tengah kamar tahanan itu dan berteriak dengan suara menyeramkan, mana hektia olomo? Bebaskan aku! Para penjaga lainnya memandang dengan muka pucat dan matel terbelalat, ada yang terkencing ketakutan melihat orang bertopeng yang berdiri tegak dengan matel mencorong seperti itu, ada yang kedua kakinya menggigil dan tidak mampu melangkah selangkah pun untuk mengikuti teman-temannya yang mundur melarikan diri. Hektia olomo manusia iblis! Hayo kau bebaskan ceng-ceng kembali topeng setan berteriak. Mendadak terdengar suara hektia olomo dari sebelah kiri dari dinding yang masih utuh. Topeng setan, aku berada di sini. Mendengar suara musuhnya ini, dengan sekali gerakan saja, tubuh topeng setan melayang ke arah dinding, tangan kanannya mendorong dinding dan berak dinding itu jebol dengan amat mudahnya. Begitu dia menerobos dinding ini dan tiba di sebuah ruangan lain, dari kanan kiri menyambar anak-anak panah yang tak mungkin dihilangkannya lagi. Topeng setan terpaksa menangkis dengan tangan kanan sambil mengerahkan tenaga di seluruh tubuh untuk mengebahkan tubuh. Hawa mukjijat di tubuhnya itu berputar cepat sekali dan betapa girang hati topeng setan ketika menyaksikan betapa anak-anak panah itu begitu menyentuh tubuhnya di bagian manapun runtuh semua dan patah-patah. Hek Tiau Lomo, Jisong kakek gendut pembantunya dan Maus Yau Moli semuanya memandang dengan matel terbelalak. Ketika anak panah itu habis yang ternyata dilepas dari alat-alat rahasia topeng setan memandang ke depan dan matanya yang mencorong itu berapi-api ketika dia melihat Hek Tiau Lomo Hek Tiau Lomo kalau kau tidak bebaskan ceng-ceng aku akan menghancurkan kepalamu Hek Tiau Lomo mengangkat tangan kanannya ke atas Topeng setan jangan bergerak kau sekali bergerak nona itu akan dibunuh oleh pembantu pembantuku seperti yang sudah kuperintahkan aku akan membebaskan gadis itu dan juga engkau asal engkau suka membantuku sekali ini kalau engkau menolak gadis itu akan kusuruh bunuh lebih dulu sebelum kami akan menghadapimu dalam pertempuran mati-matian Topeng setan memandang tajam betapa cerdiknya ketua pulau neraka ini pikirnya kalau iblis tua ini membawa ceng-ceng pada saat itu dengan ilmunya yang mukjija telah dikuasainya kini agaknya tidak akan mampu merampas ceng-ceng dari tangan orang-orang ini akan tetapi iblis tua yang cerdik ini menyembunyikan ceng-ceng dan orang macam dia ini tentu benar-benar akan membunuh ceng-ceng kalau dia tidak memenuhi permintaannya kalau kau menipuku kemanapun kau pergi akan ku kejar sampai dapat hek tiaw lomo tidak aku bicara sebagai seorang tokoh keng-ong terhadap seorang tokoh lain dan namaku akan tercemar selama hidupku kalau aku menipumu aku akan membebaskan kalian kalau engkau mau dan berhasil membantuku katakan apa yang harus kulakukan kami sedang diserbu musuh-musuh yang liai dan kalau engkau bisa mengundurkan musuh-musuh itu nah aku hek tiaw lomo berjanji akan membebaskan engkau dan gadis itu siapakah musuh-musuh mu itu mereka adalah serombongan pengawal yang dipimpin oleh Dabun Beng Putri Milana dan Sumakian Bu terkejut sekali hati topeng setan mendengar ini alisnya berkerut bagaimana dia berani melawan andai kata dia mampu menghadapi mereka juga bagaimana dia dapat melawan orang-orang yang dia tahu adalah pahlawan-pahlawan dan pendekar-pendekar besar itu akan tetapi keselamatan ceng-ceng berada di tangan hek tiaw lomo topeng setan menjadi bingung sekali yang